ESK Season 299, Penyucian Kaisar Iblis Pukulan ini memadatkan hukum seni bela diri, seni bela diri akan, dengan momentum yang tak tertahankan, ingin menembus langit dan menghancurkan segalanya. Banyak panah bulu emas yang mendekat semuanya patah. Kaisar Iblis dapeng merasakan aura tragis dan tak tertandingi menghampirinya, hampir mencekiknya. Tidak ada tempat untuk kembali. Tinju semacam ini, kekuatan semacam ini, seharusnya tidak ada di dunia. Kaisar Iblis dapeng mengangkat tangannya dan mendesak darahnya hingga batasnya, memadatkan anomali darah di belakangnya, dapeng bersayap emas berseri-seri, membentangkan sayap langit, dan membantai dewa seni bela diri. Ledakan. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Daging dan daging terbang, dan tulang patah. Anomali darah Kaisar Iblis dapeng dikalahkan oleh dewa seni bela diri dengan pukulan. Lengannya, tidak mampu menahan pukulan ini, langsung meledak dan berubah menjadi awan darah. Wow! Kekuatan yang meledakkan dewa seni bela diri dengan pukulan mengalir ke tubuh Kaisar Iblis dapeng, menghancurkan vitalitasnya dengan gila. Kaisar Iblis dapeng meratap, dan sayap emas di tubuhnya terus jatuh, dan sosoknya mundur dengan keras. Di sisi lain, Kaisar Naga dari Kaisar Naga Laut Desolate juga turun. Dengan satu musuh dan dua, dewa seni bela diri itu tidak takut, meninju di bagian belakang, dan mengenai Kaisar Naga yang ganas dan tajam. Ledakan. Wow! Kaisar Naga Huanghai berteriak, Kaisar Naga besar ini dipukuli hingga berkeping-keping, kekuatan tumbukan besar bahkan mengguncuk. Terima kasih telah menonton! Kaisar Naga Huanghai berteriak, cakar naga besar ini dipukuli hingga berkeping-keping, kekuatan tumbukan besar bahkan mengguncang tubuh naganya hingga berdarah. Dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada yang bisa memegang tinju dewa seni bela diri. Ledakan. Ledakan. Dua Kaisar Iblis yang tiada taranya tidak berani ragu sama sekali, secara langsung mendukung dunia. Di dunianya sendiri yang kental, dia dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dewa seni bela diri memiliki mata yang dalam dan tatapan samar, dan dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Panggilan. Dewa seni bela diri melepaskan api penyucian seni bela diri, dan hampir seketika, dia menyelimuti medan perang yang besar. Tidak hanya Kaisar Naga Laut Liar, Kaisar Iblis Dapeng, tetapi juga Kaisar Iblis Lingjiao, Kaisar Iblis Veilian, dan Kaisar Iblis Woedo, semuanya jatuh ke api penyucian seni bela diri. Dalam sekejap, nyala api meledak, dan nyala api membubung ke langit. 800 tahun yang lalu, hanya api penyucian seni bela diri yang lengkap yang bisa membakar banyak dunia kecil. Saat ini, api penyucian seni bela diri telah melangkah lebih jauh, dan dunia besar dari banyak Kaisar Iblis yang tak tertandingi tidak dapat menahannya. Di antara lebih dari 10 Kaisar Iblis yang tak tertandingi, ada juga poin kuat dan lemah. Beberapa Kaisar Iblis yang tak tertandingi bahkan tidak bisa menahan nafas, dan dunia sudah mulai meleleh dan meleleh. Tanpa penjaga dunia, daging dan darah Kaisar Iblis yang tak tertandingi tidak dapat menahan kekuatan api penyucian seni bela diri, dan segera dibakar menjadi abu. Kaisar Monster tak tertandingi seperti Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis dapeng hampir tidak dapat mendukung mereka, melepaskan kekuatan dunia terus-menerus, dan bertarung melawan penyucian Marsial Dao. Keluar, atau semua orang harus mati di sini. Kaisar Naga Laut Desolate meraung. Lebih dari 10 Kaisar Monster tak tertandingi yang terperangkap di dalamnya bergabung untuk meledakan serangkaian kekuatan dunia yang kuat dan agung, menyerang penghalang api penyucian seni bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Api penyucian seni bela diri terus-menerus bergetar, dan tanda misterius dan misterius muncul di penghalang, memadatkan Dao dan Dharma yang tak ada habisnya. Ingin menerobos api penyucian seni bela diri, betapa mudahnya. Selama proses ini, dua Kaisar Monster yang tak tertandingi dimakamkan di lautan api. Kaisar Iblis yang seperti Dewa dan Kaisar Iblis ekor sembilan juga terperangkap di dalamnya, tetapi, di bawah kendali Dewa Seni bela diri, api di api penyucian tidak membahayakan mereka. Kedua Dewa, Kaisar Iblis, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Kekuatan tempur keduanya juga dapat diperingkatkan di garis depan Kaisar Iblis yang tiada taranya. Membiarkan mereka bertarung melawan Kaisar Iblis Lingjiao dan yang lainnya mungkin bisa menang, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membunuh mereka. Melangkah ke ranah Kaisar, ada penjaga dunia, sulit untuk mati. Tanpa diduga, di depan mereka hari ini, seorang Kaisar Iblis yang tak tertandingi jatuh satu demi satu, terbakar sampai tidak ada tulang dan abu. Chang dan Donghuang bertarung beberapa kali, darah mengalir ke sungai, tulang seperti gunung, sangat tragis. Tetapi sebagian besar yang mati adalah tentara Iblis, Jenderal Iblis, dan beberapa Raja Iblis. Kaisar yang mati dalam dua pertempuran selama beberapa kali tidak membunuh lebih dari satu orang dalam selusin napas. Bahkan Kaisar Monster biasa dikejutkan oleh pemandangan ini. Langit berbintang di luar Great Wilderness. Perhatian Kaisar Iblis kisu awalnya pada tubuh Kaisar Kingian dan Dai Yue, pada saat ini, mereka juga dikejutkan oleh pergerakan hutan belantara yang besar dan melihat ke bawah. Huang Wu ini memang memiliki beberapa trik. Kaisar Iblis Spika sedikit mengernyit. Tubuhnya adalah naga. Hati Kaisar Iblis tiba-tiba mengguncang ekor rubah di belakangnya, bergumam bagaimana orang ini bisa berkultivasi dengan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kaisar Iblis Kangsu berkata dengan sungguh-sungguh, situasinya tidak begitu baik. Jika ini terus berlanjut, generasi muda yang kita bawa mungkin tidak akan lolos dari kematian. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kehidupan Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis Dapeng. Tetapi ada beberapa keturunan dari Chang, bahkan beberapa Raja Iblis, di mata Kaisar Iblis Kisu, mereka jauh lebih penting daripada Kaisar Huang Hai Long dan lainnya. Kamu di sini untuk menjaga Tuan Muda, aku akan turun dan membunuh Huangu ini. Kaisar Iblis Vika berkata dengan dingin. Tidak. Kaisar Iblis mendadak hati tersenyum dan berkata, pria ini cukup menarik, serahkan padaku untuk bermain. Saat berbicara, Kaisar Iblis Vika dan Kaisar Iblis Hati sedang berjalan menuju medan perang Kerajaan Kaisar di hutan belantara besar pada saat yang bersamaan. Baik. Dai Yue memperhatikan adegan ini, napas tubuhnya naik lagi, dan kupu-kupu besar berwarna darah muncul di dunia di belakangnya. Kupu-kupu berwarna darah ini hampir bertepatan dengan sosoknya. Segera setelah itu, sayap kupu-kupu berwarna darah sedikit bergetar. Panggilan. Di langit berbintang yang tak berujung, badai yang mengejutkan bertiup dalam sekejap, dan setiap badai menyapu ke segala arah seperti pedang-seperti pedang. Di mana badai berlalu, hancurkan semua vitalitas. Ini adalah jurus pembunuh terkuat Dai Yue. Di dunia di belakang Kaisar King Yan, naga yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit, meledak menjadi gelombang naga, bernapas dengan liar, mencoba menahan dampak badai. Tapi sayap Dai Yue terus mengepak, dan sepertinya setiap kali bergetar, amplitudonya sangat kecil. Namun nyatanya, setiap kali bergetar, ia berguncang ratusan juta kali dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Sayap yang tampaknya lemah ini dapat memicu badai yang menyapu langit berbintang. Kaisar King Yan harus melepaskan tubuhnya, tetapi meskipun demikian, tubuhnya tidak tahan, sisik naga di tubuhnya terus jatuh, dan dalam sekejap mata, tubuhnya memar dan memar. Badai bulan merah ini sebenarnya menyebabkan kerusakan besar pada Dai Yue sendiri. Di sayap Dai Yue, luka muncul, dan darah mengalir keluar, membuat sayapnya lebih cerah. Itu seperti dua putaran bulan purnama berdarah, tergantung di dua sayap, menatap Kaisar King Yan di sisi yang berlawanan. Datang dan bantu aku. Kaisar King Yan meraung. Bahkan, dia tidak perlu mengingatkannya, lima dari tujuh kaisar iblis yang tersisa telah diubah menjadi tubuh, mendukung dunia penyempurnaan, dan melawan badai. Di bawah badai bulan merah, tidak ada tanah murni di langit berbintang. Di bawah selubung sinar bulan berdarah, badai ada di mana-mana, dan semua makhluk harus menanggung dampak pembaptisan dari badai tanpa akhir. Kurang dari. Bab 2982. Kaisar Iblis Spika dan Kaisar Iblis Sinsu yang baru saja meninggalkan langit berbintang dan mendarat di Great Wilderness kebetulan menghindari dampak badai bulan merah ini. Kedua kaisar iblis sedikit mengernyit dan saling memandang. Tepat setelah merenung sejenak, kedua kaisar iblis itu memikirkan sesuatu, dan alih-alih menoleh, mereka terus bergegas menuju Dewa Seni Beladiri. Mereka bertarung melawan Dai Yue beberapa kali. Bagi Dia Yue, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur Kaisar Kingian. Badai bulan merah ini memang menakutkan, tetapi dengan kekuatan tempur Kaisar Kingian dan lima kaisar iblis yang tersisa, itu seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dan mereka memecahkan Huang Wu, dan belum terlambat untuk kembali dan mendukung Kaisar Kingian. Lagi pula, dengan kekuatan tempur keduanya, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan senjata kosong, saya khawatir itu tidak akan menarik nafas. Rusak. Ketika keduanya turun, Kaisar Iblis Pika tidak berubah menjadi tubuh utama, tetapi hanya menopang dunia yang sempurna dan menekannya ke api penyucian Seni Beladiri. Gemuruh. Konfrontasi dunia Budho Purgatori dengan lebih dari selusin kaisar monster tak tertandingi menghabiskan banyak waktu. Sekarang, menghadapi dunia Kaisar Iblis Pika yang sempurna, dia tidak bisa menahannya sama sekali, itu runtuh dalam sekejap, api yang tak terhitung jumlahnya padam dan menghilang. Hanya saja mereka berdua datang perlahan. Dari lebih dari sepuluh Raja Iblis tak tertandingi yang terperangkap di api penyucian Seni Beladiri, hanya Kaisar Naga Laut Liar dan Kaisar Iblis Dapeng yang tersisa, dan sisanya menjadi abu, dan bentuk serta semangat mereka dihancurkan. Meskipun kedua Huang Heilong diselamat, mereka juga terluka parah, mereka terbakar sampai hitam dan sayap mereka jatuh, membuat mereka mengerikan. Lebih penting lagi, dunia besar dari dua kaisar monster yang tak tertandingi dihancurkan oleh pemurnian Dewa Seni Beladiri. Tidak ada fragment dunia lain, tidak ada batu sumber, dan dunia yang dihancurkan oleh keduanya sangat sulit untuk dibentuk kembali. Tanpa perlindungan dan dukungan dari dunia, bahkan jika mereka berdua sembuh dari luka fisik mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Mengambil keuntungan dari dua tembakan kaisar iblis Spika dan kaisar iblis Shinsu, kaisar Huang Heilong dan kaisar iblis Dapeng melarikan diri karena malu, terengah-engah. Keduanya menatap Dewa Seni Beladiri dengan ketakutan di mata mereka. Siapa yang mengira bahwa Huang Wu ini telah menjadi begitu kuat sehingga belum pernah terlihat selama 800 tahun. Untungnya, Huang Wu akan jatuh. Dengan dua tembakan dari kaisar iblis Spika dan kaisar iblis Hati, tidak ada kemungkinan kesewenang-wenangan ini terhindar. Menghadapi dua kaisar iblis puncak, Dewa Seni Beladiri memang merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi ekspresinya tenang, matanya tenang, dan dia langsung keluar dari penjara. Keras manusia yang rendah hati, kamu bisa menangkapnya tanpa memegang tanganmu. Kaisar iblis Spika berteriak, menopang dunia untuk menekannya. Gemuruh. Tiba-tiba suara keras datang dari tubuh Dewa Seni Beladiri, seolah-olah badai menghantam pantai, air pasang meraung. Di belakangnya, tungku api besar muncul, hampir menembus dunia, dikelilingi oleh enam naga api yang menakutkan. Dalam sekejap, tungku ini terbakar merah. Dewa Seni Beladiri mendesak denyut nadidara hingga batasnya dan melepaskan anomali pendarahan. Pada saat yang sama, dia mengambil penjaga penjara dan bergegas menuju kaisar iblis Spika. Mata kaisar iblis berbinar. Menghadapi serangan mereka, umat manusia ini memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk bertarung. He he. Kaisar iblis hati tiba-tiba terkekeh dan tidak melepaskan tangannya, mengangkat dunia sambil menekannya pada saat yang sama. Mahal. Mengaum. Hah. Wow. Tiba-tiba empat raungan datang dari penjaga penjara. Saat berikutnya, empat jiwa suci yang agung terbangun pada saat yang sama di empat sisi dinding-ding, menunjukkan sosok besar, seperti manusia hidup, dan memancarkan napas yang berdebar-debar. Naga Azure, Harimau Putih, Suzaku, Suanwu. Di antara mereka, jiwa suci Azure Dragon terwujud, tatapannya seperti obor, menatap kaisar iblis Spika yang berlawanan dengan aura pembunuh. Wajah kaisar iblis Spika berubah drastis, dan napasnya menjadi lemah. Tidak heran dia. Meskipun ada seutas darah Kinglong yang mengalir di tubuhnya, dia adalah naga banjir, menghadapi Kinglong yang asli, dia masih akan melahirkan semacam ketakutan tanpa sadar. Darah ditekan, jiwa ditekan. Kaisar setan penderitaan hati juga terkejut ketika dia melihat empat jiwa suci. Tetapi segera, dia bereaksi dan mengingatkan, hanya beberapa hantu dan hantu yang berpura-pura menjadi hantu. Mereka tidak memiliki daging dan darah, dan mereka tidak perlu takut. Karena itu, momentum antara kedua belah pihak telah menurun. Dewa seni bela diri membuat raungan panjang, dikelilingi oleh empat jiwa suci, pot peleburan langit dan bumi mengjulang, memegang pot penjara, dan menabrak kaisar iblis spika dan kaisar iblis hati. Ledakan, 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 ledakan. Kedua belah pihak terus bertarung, terus-menerus bergetar, mengguncang bumi, dan kekosongan runtuh. Menghadapi pengepungan dua kaisar iblis puncak, dewa seni bela diri bergantung pada anomali darah dan berkah dari empat jiwa suci. Ini adalah kekuatan tempur dewa seni bela diri setelah melangkah ke kaisar sun. Bahkan di hadapan beberapa kaisar iblis puncak, mereka juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Huang Wu ini sangat rumit. Kaisar iblis spika mengerutkan kening, wajahnya menjadi muram. Dia berpikir bahwa Huang Wu akan ditekan untuk pertama kalinya, dan kemudian dia akan kembali untuk mendukung kaisar King Yan. Tapi sekarang, dia dan kaisar iblis penderitaan hati diseret oleh Wu Liar ini, tidak bisa maju atau mundur. Di medan perang lain, dua kaisar iblis puncak hilang. Menghadapi serangan sengit Dai Yue, kaisar King Yan dan yang lainnya benar-benar dirugikan. Jika kaisar King Yan terluka parah karena keduanya, mereka akan dihukum jika mereka kembali ke istana surga. Jangan pegang tanganmu, bunuh dia. Kaisar iblis spika berteriak pelan, dan langsung berubah menjadi tubuh utama naga, dengan darah naik, dan mengaum ke langit. Kaisar iblis Sinsu juga menyadari bahwa situasinya tidak benar, jadi dia tidak berani gegabuh. Dia juga mengubah tubuh rubah iblis berekor sembilan, dan dunia di belakangnya dipenuhi dengan ilusi dan daya tarik yang tak ada habisnya. Kaisar iblis penyuplai hati terus menatap mata dewa seni bela diri. Tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa dunia pesonanya sepertinya tidak berpengaruh pada seni bela diri liar ini. Ini sangat aneh. Wilayahnya, Taoisme, jelas berada di atas seni bela diri liar ini. Bahkan jika kemanusiaan ini stabil dan tidak dapat dihancurkan, itu tidak akan tanpa efek sama sekali. Faktanya, bukan dewa seni bela diri yang menyelesaikan pesona kaisar iblis, tetapi liontin batu giyok putih yang diberikan kepadanya oleh kaisar jahat di tubuhnya. Dengan liontin batu giyok ini di tubuhnya, ilusi dan pesona ini tidak bekerja untuknya sama sekali. Meskipun mereka tidak dapat memikat dewa seni bela diri, setelah dua kaisar iblis puncak berubah menjadi tubuh mereka, serangan menjadi lebih ganas. Tekanan dewa seni bela diri tiba-tiba meningkat, dan tungku langit dan bumi yang kental mulai goyah, nyala api berkedip dan redup, dan enam naga api ditekan. Terus berjuang, tungku surga dan bumi akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, mata dewa seni bela diri makmur, dan sekali lagi merilis metode rahasia, dua portal besar muncul di belakangnya, dan mereka menekan dua orang, kaisar iblis spika dan kaisar iblis suhati. Di salah satu portal, energi iblis bergulir, dan api neraka hitam meresap. Di portal, ada telapak tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya menonjol, dan ada ledakan tangisan hantu yang menyedihkan. Gerbang abi. Portal lainnya suram, tertutup es, dan begitu turun, suhu di sekitarnya turun tajam. Ini adalah teknik rahasia lain yang dikembangkan oleh dewa seni bela diri dalam retret ini, dengan bantuan bab hankuan dalam sembilan mata air neraka. Gerbang penjara yang dingin. Bab 2983. Gerbang abi turun, demon key of abi yang melonjak, api neraka, memiliki dampak besar pada dunia pesona demon emperor of heart. Telapak tangan pucat yang terbentang dari dalam ingin menembus dunia pesona, meraih tubuh kaisar iblis, dan bahkan ingin menyeretnya ke neraka abi. Apa? Melihat telapak tangan yang menggaruk di sisinya, kaisar iblis Sinsu menjadi pucat, berteriak, melambaikan sembilan ekor rubah untuk melawan. Dengan kedatangan gerbang abi, dewa seni bela diri segera membalikkan situasi dan menang. Di sisi lain, gerbang kental penjara dingin ditekan menuju kaisar iblis Spika. Berikan padaku. Tubuh naga banjir kaisar iblis Spika terentang, berteriak ke langit, turbulensi darah, menopang dunia, dan menabrak portal dingin yang besar ini. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, suara keras dan memekakkan telinga meletus. Wow! Segera setelah itu, kaisar iblis Spika berteriak. Ali-ali mampu mengguncang gerbang penjara yang dingin, dia malah ditekan. Naga banjir sepanjang seribu meter terus-menerus berguling dan berjuang di bawah gerbang penjara yang dingin. Tubuhnya berlumuran darah, dan sisik naga jatuh satu demi satu. Tampaknya sangat menderita. Ekspresi kaisar iblis berubah drastis. Situasinya tidak benar. Di medan perang langit berbintang di luar Great Wilderness, tanpa mereka berdua, kaisar king yang telah sepenuhnya ditekan oleh kupu-kupu darah. Sekarang, mereka berdua tidak hanya gagal membunuh senjata liar ini, kaisar iblis Spika dipukul dengan keras olehnya, dan situasinya kritis. Apa itu? Bagaimana mungkin kaisar iblis Spika sangat menderita? Baik. Dalam adegan ini, bahkan Dewa Senibela diri merasa sedikit terkejut. Meskipun gerbang penjara dingin dan gerbang abi masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, mereka memiliki kekuatan yang sama dalam hal taoisme. Gerbang abi gagal menyerang kaisar iblis dengan parah, jadi bagaimana gerbang penjara dingin bisa meledak dengan tingkat kematian yang begitu mengerikan. Mata Dewa Senibela diri sedikit memadat, dan dia melihat embun beku diselimuti gerbang penjara yang dingin, dan hatinya bergerak, dan dia segera memikirkan alasannya. Gerbang penjara dingin adalah metode rahasia yang dia kembangkan dengan bantuan bab mata air dingin dari Kitab Neraka Jiukuan. Embun beku di atas sebenarnya terkondensasi dari mata air neraka yang dingin. Sembilan mata air neraka mengandung kekuatan aneh yang berbeda. Mata air neraka yang dingin adalah air yang paling dingin, yang memiliki kerusakan besar pada makhluk apapun, terutama pada makhluk monster di air. Kerusakannya adalah yang paling jelas dan paling mematikan. Meskipun Jiaolong juga merupakan cabang dari klan naga, ia terutama masuk dan keluar sungai dan membuat gelombang. Oleh karena itu, gerbang penjara dingin akan menyebabkan kerusakan nyata pada Kaisar Iblis Spika. Dunia Dzogchen yang dipadatkan oleh Kaisar Iblis Spika tidak dapat menahan erosi es di gerbang penjara yang dingin, dan dapat runtuh kapan saja. Tanpa perwalian dunia, Kaisar Iblis Spika tidak bisa menghentikan pembunuhan gerbang neraka dingin. Terlebih lagi, di balik gerbang penjara yang dingin, ada Dewa Seni Beladiri yang diselimuti langit dan bumi, dikelilingi oleh empat jiwa suci, dan memegang penjaga penjara. Kaisar Naga Huanghai dan Kaisar Iblis Dapeng, yang baru saja melarikan diri ke langit, terkejut melihat pemandangan ini. Di mana mereka berdua berpikir bahwa Huanghu ini 800 tahun yang lalu, mereka baru saja memenggal seorang Kaisar Iblis yang tiada taranya. Tapi sekarang, menghadapi dua dari tujuh Kaisar Iblis, mereka bisa berada di atas angin. Medan Perang Langit berbintang. Tuan Muda, situasinya tidak baik, Spika dan Shinsu dalam masalah, ayo mundur dulu. Ada apa? Bukannya Huanghu hanyalah Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Tidak yakin. Wajah Kaisar King Yan Muram. Pertempuran ini tidak sebagus sebelumnya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Dai Yue, meskipun itu adalah kerugian bagi kedua belah pihak, dia dan Kaisar Iblis Kisu selalu mengendalikan inisiatif. Tapi sekarang, Dai Yue tidak terluka parah, dunia mereka sudah hancur. Terus dukung, saya takut akan ada masalah hidup. Menarik. Kaisar King Yan menghela nafas lembut dan melepaskan metode rahasia selusin naga hijau sepanjang ribuan meter keluar dari tubuhnya, bergegas ke dua bulan merah di langit berbintang untuk membungkusnya. Terhadap sinar bulan berdarah, selusin naga biru untuk sementara memblokir bulan merah. Badai yang mengaum di sekitar telah sedikit melemah. Kaisar King Yan dan yang lainnya akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas dan mundur. Pada waktu bersamaan, Kaisar Iblis Spika dan Kaisar Iblis Sinsu juga mendengar suara Kaisar King Yan dan bersiap untuk mengungsi dari medan perang. Kaisar Iblis Spika mendesak roh primordial ke ekstrim, kidan darah melonjak, kekuatan dunia melonjak, dan dia ingin menahan sedikit ruang untuk melarikan diri. Mau kabur. Dewa seni bela diri memiliki tatapan yang luar biasa, memegang penjaga penjara, turun dari langit, dan menginjak kepala naga yang berjuang dari Kaisar Iblis Spika. Panci peleburan surga dan bumi dan gerbang neraka yang dingin ditekan pada saat yang sama. Klik. Dunia penyempurnaan Kaisar Iblis Spika kewalahan, retakan muncul di atasnya, menyebar dengan cepat. Dan tubuh Kaisar Iblis Spika juga diinjak di bawah Dewa seni bela diri, berjuang keras, mengaum di mulutnya, berusaha keluar. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dewa seni bela diri mengangkat penjaga penjara dan menghancurkan kepala Kaisar Iblis Spika dengan keras. Hanya dengan satu klik, kulitnya pecah dan tulangnya retak. Kaisar Iblis Spika berteriak, dan intensitas perjuangannya jauh lebih kecil. Dewa seni bela diri mengangkat alisnya sedikit. Layak menjadi Kaisar Puncak, dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan pot penjara dengan tentara Kaisar, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya sampai mati sekaligus. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis yang berada di sebelahnya sangat marah dan berteriak, Huang Wu, kamu berani. Kaisar Iblis tiba-tiba hati meledak dengan seluruh kekuatannya, roh primordial mendesak hingga batasnya, dunia pesona meletus, memantul gerbang abi, dan bergegas menuju Dewa seni bela diri, mencoba menyelamatkan Kaisar Iblis Spika. Itu hanya gerbang abi, dan itu tidak bisa menekan penyempurnaan dunia Kaisar Iblis Puncak. Datang saja. Dewa seni bela diri sedikit mencibir, masih menginjak Kaisar Iblis Spika, memegang penjaga penjara di satu tangan, dan melepaskan metode rahasia di tangan lainnya. Pintu siksaan, kondensat, ledakan, ada portal besar dan suram, muncul di udara, turun dari langit, dan menekannya ke arah Kaisar Iblis. Sebelum meninggalkan dunia neraka, Dewa seni bela diri pernah ke penjara Hankuan dan penjara Kukuan, dan telah melihat dua kitab suci Hankuan dan Kukuan di Sembilan Mata Air Neraka. Oleh karena itu, selama retret ini, ia mempraktikkan dua metode rahasia, yaitu gerbang penjara dingin dan gerbang siksaan. Mata Air Neraka yang pahit memiliki daya mematikan yang kuat bagi ras hantu. Gerbang penjara pahit masih merupakan sarana yang kuat dan menakutkan bagi ras rubah, meskipun tidak memiliki kerusakan tambahan. Gerbang Abi tidak bisa membantu Kaisar Iblis. Tambahkan pintu untuk penyiksaan, dan situasinya berbeda. Ketika dua portal turun, hati Kaisar Iblis berubah takjub, wajahnya panik, dan dia hampir tidak bisa menolak. Belum lagi menyelamatkan Kaisar Iblis Spika, sekarang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun Kaisar King Yan dan yang lainnya mendapat sedikit kelonggaran, mereka masih dikurung oleh Dai Yue, dan mereka tidak punya waktu untuk mengkloning diri mereka sendiri untuk menyelamatkan mereka. Semuanya hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Wajah Kaisar Iblis hati Su memucat. Bahwa Huang Wu menginjak Kaisar Iblis Spika tanpa ekspresi di wajahnya, hanya mengambil pot penjara, dan terus-menerus menghancurkannya ke arah kepala Kaisar Iblis Spika. Setiap kali, darah memercik, dan daging dan darah terbang. Kaisar Iblis Spika tidak mengatakan apa-apa, dia sedang sekarat. Ketika Kaisar Iblis Spika meninggal, Huang Wu pasti akan berbalik dan menghadapinya. Bab 2984. Dia tidak bisa lagi mengurus Kaisar Iblis Spika dalam situasi saat ini. Dia beruntung bisa pergi sendiri. Apa? Kaisar Iblis Suhati menjerit dan melepaskan metode rahasia, dan sembilan ekor rubah di belakangnya dengan cepat membengkak dengan darah. Segera setelah itu, ekor rubah berwarna merah darah tiba-tiba pecah, dan kabut darah yang tak berujung memuntahkan, mewarnai setengah dari langit di Great Wilderness. Ini adalah darah Kaisar Iblis Puncak. Di medan perang di bawah, ratusan juta makhluk tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Seekor naga banjir sepanjang seribu meter, diinjak oleh sosok yang tampaknya kecil dalam jubah ungu, telah hancur tak bisa dikenali, berkedut lemah. Rubah Iblis berekor sembilan lainnya ditekan oleh dua portal besar, dan terpaksa mematahkan ekornya. Pasukan Chang yang terdiri dari miliaran monster telah mundur, dan beberapa bahkan mulai mundur. Mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa Kaisar King Yan sedang mundur di luar alam penghancuran besar. Di medan perang Great Wilderness Realm, bahwa Huang Wu membunuh lebih dari sepuluh kaisar monster yang tak tertandingi, itu tak terkalahkan ke segala arah dan bisa menekan segalanya. Kaisar Iblis Sinsu menggunakan metode rahasia untuk memutuskan ekor rubah, dan akhirnya mendapatkan jejak ruang, melepaskan diri dari penutup dua portal besar, dan melarikan diri ke arah Kaisar King Yan dan yang lainnya. Huang Wu, dengarkan. Balas dendam dari dokking ekor akan dilaporkan di masa depan. Suara hati Kaisar Iblis datang, tajam dan menusuk, tidak lagi lembut dan menawan, penuh dendam dan kebencian. Dewa seni bela diri tidak menjawab, tetapi hanya meliriknya dengan dingin, dan sekali lagi kekuatan di tangannya, dia mengangkat penjaga penjara dan menghancurkan Kaisar Iblis Spika di kakinya. Ledakan. Kali ini, akhirnya menghancurkan penutup roh langit Kaisar Iblis Spika, dan sebuah lubang darah besar muncul. Roh primordial Kaisar Iblis Spika juga terkoyak. Salah satu dari tujuh Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Spika meninggal di tempat. Kaisar Iblis ingin melarikan diri, tetapi dewa seni bela diri tidak berniat untuk melepaskannya. Dewa seni bela diri membawa mayat naga besar Kaisar Iblis Spika di satu tangan, dan memegang kuali penjara di sisi lain, rambut hitamnya menari, api ungu menyala di matanya, berjalan di udara, mengejar Kaisar Iblis. Sedang jatuh cinta. Kaisar Kingian, dan enam Kaisar Iblis Kisu yang tersisa, bahkan Dai Yue, semuanya memiliki perasaan dan melihat ke sini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Dewa seni bela diri baru saja membunuh Kaisar Iblis Puncak, dan merupakan salah satu dari tujuh Kaisar Iblis, sekarang membawa tubuh naga sepanjang seribu kaki, bergegas. Momentumnya terlalu kuat. Ekspresi Kaisar Kingian dan yang lainnya sangat jelek. Mereka bertarung melawan Dai Yue beberapa kali, dan meskipun mereka kembali dengan luka setiap kali, mereka tidak pernah mengkhawatirkan hidup mereka. Tanpa diduga, hari ini saya menanam jungkir balik yang begitu besar. Kali ini tidak hanya gagal merusak bulan kupu-kupu, tetapi Kaisar Iblis Spika berada di gurun besar. Ledakan Kaisar Kingian menggunakan teknik rahasia, menunjuk ke arah langit berbintang di atas kepalanya, dan celah besar terbelah langsung di atas kepalanya, memancarkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini jatuh pada Kaisar Kingian dan yang lainnya, membungkusnya, dan dengan cepat terbang menuju celah di atas langit berbintang. Dewa seni bela diri dalam momentum penuh, bergegas ke tempat ini, hampir tanpa ragu-ragu, membubung ke langit. Jangan mengejar! Suara Dayuwe terdengar di benaknya. Jejak kebingungan melintas di benak Dewa seni bela diri. Dia dan Dayuwe jelas berada di atas angin, dan pihak lain telah menghancurkan satu orang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar dan membunuh mereka. Mengapa Anda harus membiarkan mereka pergi? Sebelum dia bisa mengerti, dia merasakan tekanan besar, diselimuti celah di langit berbintang. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dewa seni bela diri mengerutkan kening dan harus mendarat perlahan dan datang ke Dayuwe. Dua sosok juga terbang, mengejar mereka ke arah Kaisar King Yan dan yang lainnya, tetapi mereka adalah dua Kaisar Naga Laut Liar dan Kaisar Iblis Dapeng yang baru saja melarikan diri dari kematian. Tuan King Yan, ambilkan aku satu. Saat mengejar, Huang He Longdi berteriak di mulutnya, saya hanya memiliki satu langkah lagi untuk melangkah ke alam Kaisar untuk menyelesaikan penyempurnaan, selama saya memiliki sumber daya pelatihan yang cukup. Alasan mengapa kedua Huang He Longdi memilih berlindung di Chang bukan hanya karena kekuatan Chang. Karena mereka berdua juga menebak bahwa, di belakang Kaisar King Yan, mungkin ada kekuatan besar yang tidak dapat mereka bayangkan. Chang, mungkin itu hanya puncak gunung es dari kekuatan ini. Kekuatan ini tak terduga dalam kekuatan dan memiliki sumber daya pelatihan yang tak ada habisnya. Mereka kembali ke Chang, dan sebagian dari pikiran mereka adalah berharap mendapatkan kesempatan untuk benar-benar bergabung dengan Chang dan bergabung dengan kekuatan besar itu. Hanya saja mereka berdua baru saja berdamai, dan mereka tidak membangun satu inci pun, jadi tentu saja tidak mudah untuk berbicara dengan Kaisar King Yan. Tapi sekarang, jika mereka tidak berbicara, tidak akan ada kesempatan. Kaisar King Yan dan semua orang pergi lagi. Mereka berdua tinggal di Great Wilderness, dan mereka tidak berani menghadapi Dai Yue, apalagi Huang Wu. Metode Huang Wu benar-benar membuat mereka berdua ketakutan. Apalagi sekarang mungkin kesempatan yang lebih baik. Kaisar Iblis Spika, salah satu dari tujuh Kaisar Iblis, jatuh di tubuhnya dan baru saja mengosongkan tempat. Kaisar Naga Laut Liar juga seekor naga, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang lebih cocok untuk posisi ini daripada dia. Kaisar King Yan berdiri di celah di langit berbintang, merendahkan, menatap dua Kaisar Naga Laut Liar dan Kaisar Iblis Dapeng yang terbang ke sini, dengan mata dingin. Kedua Huang Helongdi berusaha keras untuk mengejar, tetapi tidak memperhatikan mata Kaisar King Yan dan yang lainnya. Penampilan seperti itu, sangat acuh-ta'acuh. Beberapa dari tujuh Kaisar Iblis memandangi dua Kaisar Naga di Laut Liar, dan bahkan membawa niat membunuh yang dalam. Jika bukan karena kedua pria ini berbohong kepada militer, mengatakan bahwa seni bela diri yang sunyi bukanlah ketakutan, mungkin Kaisar Naga Spika tidak akan dikubur dalam kehancuran besar. Mati untukku. Kaisar King Yan tiba-tiba berbicara dan melambaikan tangannya ke bawah. Dua sinar cahaya jatuh dari langit, langsung memotong tubuh Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis Dapeng menjadi dua dari tengah, darah menodai langit berbintang. Sosok kedua Huang Helongdi perlahan jatuh, melihat sosok yang semakin jauh di langit berbintang, mata mereka penuh dengan ketidakpahaman dan keraguan. Mengapa? Aku jelas menyerah. Dua semut, kamu juga layak mengikutiku. Suara Kaisar King Yan terdengar, penuh amarah. Kaisar Iblis Spika baru saja meninggal, Kaisar King Yan menderita kerugian besar dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Kedua orang itu mengejarnya dan mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis Dapeng memikirkan apa yang dikatakan DIY terakhir kepada mereka sebelum mereka memutuskan hubungan dengan DIY. King Yan memiliki latar belakang khusus dan darah yang kuat. Dia menganggap semua makhluk sebagai semut. Meskipun kamu adalah naga, di matanya, tidak ada perbedaan. Chang mungkin bukan tujuan yang baik untukmu. Hati-hati di masa depan. Mengenai pernyataan ini, keduanya tidak setuju pada saat itu dan tidak mengambil hati. Tanpa diduga, hari ini menjadi kebenaran. Roh primordial dari dua Huang He Long dimulai berantakan. Keduanya akhirnya menoleh dan melirik ke arah Dai Yue. Mata ini penuh dengan rasa bersalah, penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. DIY menghela nafas ketika dia melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, keduanya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka telah putus, mereka hanya bisa menghela nafas pada akhir keduanya. Bab 2985 Retakan besar di langit berbintang perlahan sembuh. Kaisar King Yan merendahkan, memandang di Ai Wei, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kupu-kupu darah, aku ingin membuatmu tetap tajam dan kuat, tetapi lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah itu, Kaisar King Yan melirik secara horizontal, melihat Dewa Seni bela diri dan mayat naga besar di tangannya, mengepalkan tinjunya, wajahnya seperti es, dan matanya mengungkapkan niat membunuh. Karena huangu ini telah menabrak langit, dan dia akan membawa bencana ke Wilderness Timur. Lain kali aku kembali ke Great Wilderness, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Aku pasti akan membunuh orang ini dengan tanganku, membantai makhluk Wilderness Timurmu, dan menggunakan darah ratusan juta makhluk Wilderness Timur untuk memberi penghormatan kepada Spikasol. Suara itu seperti guntur, menyebar ke setiap sudut padang gurun yang luas. Tidak ada yang meragukan kata-kata Kaisar Kingian. Karena banyak orang tahu dalam hati bahwa kekuatan Chang pasti lebih dari itu. Jejak ketakutan dan kekhawatiran muncul di wajah sebagian besar makhluk hidup di Wilderness Timur. Bahkan mata beberapa makhluk yang melihat Dewa Seni Beladiri menjadi sedikit rumit. Singkatnya, Kaisar Kingian memberikan semua tekanan pada tubuh Dewa Seni Beladiri. Dia memberitahu semua orang bahwa Huang Wu adalah penyebab utama kehancuran ratusan juta nyawa di masa depan. Dewa Seni Beladiri juga tidak mudah. Di belakang Kaisar Kingian adalah pengadilan surgawi. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan beberapa zaman dan mengubur para kaisar besar. Dihadapkan dengan raksasa seperti itu, tidak ada yang bisa dengan tenang menghadapinya. Pada saat ini, Dai Yue tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, memegang telapak tangannya, dan mengguncangnya dengan ringan. Dewa Seni Beladiri terlihat menyamping. Dai Yue juga menoleh. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dalam sekejap, Dewa Seni Beladiri merasa ringan di hatinya, dan semua tekanan menghilang seketika. Pada saat ini, keduanya berdiri bergandengan tangan, berdiri berdampingan, tampaknya mampu menghadapi semua musuh yang kuat, bahkan melawan surga legendaris. Dewa Seni Beladiri memandang ke langit dan berkata dengan keras, King Yan, kamu berani kembali ke Great Wilderness lagi, naga banjir ini adalah takdirmu. Begitu suara itu jatuh, Dewa Seni Beladiri menginjak kakinya, dan daging dan darah terbang melintasi, dan dengan satu klik, mayat Kaisar Iblis Spika diinjak-injak menjadi dua. Mengaum. Enam di bawah Kaisar Iblis Kisu meledak dengan raungan. Kaisar King Yan juga pucat. Jika bukan karena luka di tubuhnya, dia bahkan ingin segera turun dan merobek Huang Wu itu menjadi berkeping-keping. Tapi dia tahu bahwa itu bukan waktu terbaik sekarang. Bagus-bagus-bagus. Kaisar King Yan tertawa ke belakang, dan berteriak bertepuk tangan. Sudah lama sejak tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Perasaan ini bahkan membuatnya merasakan sentuhan kesegaran, sentuhan kegembiraan. Kaisar King Yan menyeringai dan perlahan berkata, saya pasti akan datang ke Great Wilderness lagi. Tidak akan terlalu lama, ini akan menjadi bencana di Eastern Wilderness, hari kiamat semut. Retakan di langit berbintang telah sepenuhnya sembuh, dan sosok Kaisar King Yan telah menghilang, hanya menyisakan suara Kaisar King Yan, yang masih bergema di hutan belantara besar untuk waktu yang lama. Meskipun Dong Huang menang lagi dalam pertempuran ini, kata-kata terakhir Kaisar King Yan masih mengaburkan hati banyak makhluk Dong Huang. Tidak ada yang tahu kapan Kaisar King Yan akan datang lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat Kaisar King Yan turun, apakah Dai Yue dan Huang Wu dapat menolaknya. Dewa seni bela diri melihat ke arah di mana Kaisar King Yan dan yang lainnya menghilang, dan bergumam pelan, tempat di mana mereka kembali mungkin adalah tempat pengadilan surgawi. Ada apa dengan tekanan kuat itu? Tidak yakin. Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mencobanya sebelumnya, tetapi saya tidak bisa masuk sama sekali. Perang berakhir, dan banyak jenderal di Wilderness Timur mengorganisir medan perang. Dewa seni bela diri memperoleh banyak hal dari pertempuran ini, dan memperoleh dunia besar dari lebih dari 10 Kaisar Iblis yang tiada taranya. Sangat disayangkan bahwa dunia sempurna dari Kaisar Iblis Spika ditelan oleh gerbang neraka yang dingin selama perang, dan jatuh ke neraka. Selain kekuatan membunuh yang kuat, gerbang neraka yang dingin juga dapat berkomunikasi dengan neraka. Keberadaan gerbang neraka yang dingin setara dengan membangun gerbang ke dunia neraka di alam dewa seni bela diri. Setelah penjelasan singkat, Dai Yue kembali ke Butterfly Valley dengan dewa seni bela diri. Keduanya tahu bahwa meskipun Kaisar King Yan dan yang lainnya dipukul mundur dalam pertempuran ini, dan salah satu dari tujuh Kaisar Iblis terbunuh, itu tidak bahagia. Pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran yang menentukan untuk kelangsungan hidup desolasi timur. Dewa seni bela diri bergumam, mendengarkan King Yan, dia mungkin akan segera kembali. Dai Yue menganggup dan berkata, dia dan Kaisar Iblis Kisu terluka dengan sangat cepat. Perlu ratusan tahun untuk sembuh. Untungnya, dalam pertempuran ini, kamu membantuku untuk menahan dua Kaisar Iblis Puncak, duniaku tidak rusak parah, dan aku bisa sembuh setelah periode pelatihan. Berbicara tentang ini, keduanya terdiam. Setelah waktu yang lama, dewa seni bela diri berbicara perlahan, mengatakan, lain kali King Yan datang, hanya dengan kita berdua, seharusnya tidak bisa menolaknya. Sebenarnya, keduanya tahu ini di dalam hati mereka. Kekuatan Chang jelas bukan hanya Kaisar King Yan dan Kaisar Iblis Kisu. Karena Kaisar King Yan telah berbicara, lain kali ada kelaparan hebat, itu pasti serangan tentara. Selama ada dua pembangkit tenaga listrik top seperti Kaisar King Yan, Dai Yue hampir tidak bisa menolak. Jika ada lebih banyak Kaisar Puncak seperti Kaisar Iblis Kisu, Dewa Dai Yue dan Marsial Dao ditambahkan bersama, mereka tidak akan bisa melawan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Kaisar Puncak, ada batas atas. Dai Yue terdiam, dan setelah beberapa lama, dia berkata, saya khawatir hanya dengan mencapai Kaisar Agung kita dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan krisis berikutnya, jika tidak. Karena itu, sangat mudah untuk menjadi Kaisar yang hebat. Selama berabad-abad, di sungai tahun yang tak berujung, saya tidak tahu berapa banyak bakat luar biasa yang muncul, tetapi hanya sedikit yang akhirnya menjadi Kaisar. Dewa Seni Beladiri berpikir sejenak, dan berkata, saya ingin melangkah lebih jauh di wilayah saya, dan saya mungkin harus meninggalkan Great Wilderness untuk sementara waktu. Ini baik. Dai Yue bahkan tidak memikirkannya, jawabnya, dan tidak menanyakan keberadaan Dewa Seni Beladiri itu. Faktanya, memilih untuk meninggalkan Great Wilderness saat ini mudah membuat orang berpikir. Lagi pula, saat Kaisar Kingian turun berikutnya, desolasi timur akan dihancurkan, karena ketakutan di hati, wajar untuk memilih untuk melarikan diri. Namun, Dai Yue tidak pernah meragukan Susimo. Di satu sisi, dia mengerti cara Susimo. Di sisi lain, dia juga mempercayai Susimo. Apakah kamu tidak ingin tahu kemana aku pergi? Dewa Seni Beladiri tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku tidak akan kembali? Kamu berani. Dio Yue sedikit menyipit. Dewa Seni Beladiri tersenyum dan berkata, sebelum pergi, ada kitab suci yang dibacakan untuk Anda, yang akan sedikit membantu Anda. Kitab suci. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Dewa Seni Beladiri menganggup dan memberitahu DIY tentang jimat Yin dan Yang dengan lebih dari 600 karakter. Faktanya, dia tidak hanya memiliki Yin dan Yang jimat di tubuhnya, tetapi juga banyak buku rahasia yang tabu. Namun, warisan kode rahasia tabu terlalu rumit, kecuali jika Anda melihat versi asli kode rahasia tabu dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan dapat memahami esensinya. Bahkan jika Dewa Seni Beladiri memberitahu DIY ayat-ayat kode rahasia tabu, dia tidak akan mendapatkan apapun, seperti mendengarkan Kitab Suci Surgawi. Itu seperti penguburan surga dicetak di atas lempengan batu. Ada ayat-ayat dari Tian Jing terkubur di atasnya, serta Taoisme dan Daoyun dari Tian Jing terkubur. Hanya dengan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri Anda dapat berhasil dalam latihan Anda. Jika bukan karena ini, kode rahasia tabu akan menyebar ke seluruh 3000 alam sejak lama, dan itu tidak akan begitu langka dan berharga. Kurang dari Bab 2986. Selama 10 tahun berikutnya, Dewa Seni Beladiri tinggal di Lembah Kupu-Kupu, sambil mengajar Jimat Yin dan Yang, sambil mendemonstrasikan Taoisme dengan Diyue. Meskipun Dewa Seni Beladiri tidak masuk ke ranah kaisar, Taoismenya berada di jalurnya sendiri, melebur rahasia dan kitab suci yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki wawasan uniknya sendiri tentang banyak Taoisme. Ketika keduanya berbicara tentang Taoisme, mereka semua mendapat keuntungan dari satu sama lain, dan masing-masing mendapat keuntungan. Namun, Dewa Seni Beladiri ingin melangkah ke ranah kaisar, tetapi dia masih sedikit tertinggal. Diyue juga tidak melihat adanya kesempatan untuk mencapai kaisar agung. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat ke ambang kaisar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara untuk benar-benar melangkah ke dalamnya. 10 tahun kemudian, Dewa Seni Beladiri siap untuk pergi. Terus berlatih di sisi Great Wilderness, selama ratusan tahun, saya khawatir akan sulit untuk melangkah ke ranah kaisar. Apakah kamu akan masuk neraka? Mendengar rencana Dewa Seni Beladiri, Diyue sedikit terkejut. Dewa Seni Beladiri pernah menyebutkan kepada Diyue, identitasnya sebagai penguasa neraka. Namun, untuk identitas ini, dia selalu berhati-hati. Mengingat situasi jatuh ke neraka hari itu, semuanya didorong oleh penjaga makam di belakangnya, Dewa Seni Beladiri tidak ingin menahan diri karena identitasnya. Dewa Seni Beladiri menjelaskan, ada buku rahasia tabu, sembilan mata air neraka, di dunia neraka. Saya telah mempraktikkan dua di antaranya. Jika saya dapat memperbaiki buku rahasia tabu ini, saya harus memiliki kesempatan untuk melangkah ke kaisar dunia. Apakah kamu ingin pergi ke neraka abi lagi? Dai Yue bertanya. Tidak dibutuhkan. Dewa Seni Beladiri mendesak roh primordial, dan ketika pemikiran ilahinya bergerak, portal besar yang suram, gerbang neraka yang dingin muncul di belakangnya. Portal ini terhubung ke neraka, dan aku bisa kembali ke dunia neraka kapan saja. Dunia Neraka Sejak kepergian Tuhan Neraka yang baru, dunia neraka telah memulihkan masa damai yang singkat. Tawanan Hankuan dibunuh oleh kepala neraka baru dalam pertempuran kota Fengdu, delapan tahanan yang tersisa meninggal dari tujuh, termasuk dua tahanan dari tingkat kuasi kaisar. Hanya satu tahanan tua musim semi-pahit yang tersisa, dan untungnya menyelamatkan hidupnya. Metode Thunderbolt, pembunuhan berdarah besi, dan nether tracer mirror di dalam tubuh, meskipun banyak makhluk neraka tidak setuju dengan Tuhan Neraka ini, mereka tidak berani keberatan. Bagaimanapun, itu adalah ras asing, dan banyak makhluk neraka, terutama dunia bawah di neraka, masih memiliki perlawanan yang kuat terhadapnya. Setelah Dewa Seni Beladiri pergi, sembilan neraka untuk sementara menghormati selir penjara dan menganggapnya sebagai ibu mereka. Untuk selir penjara ini, banyak makhluk neraka masih memiliki banyak kritik secara pribadi. Akibatnya, wilayah selir terlalu rendah untuk layak menjadi master Beladiri. Pluto, yang merupakan alam surga yang sebenarnya. Kedua, penguasa neraka telah pergi dan tidak muncul untuk waktu yang lama selir penjara ini kembali mengontrol formula umum, sembilan mata air neraka, yang secara alami dengan mudah membangkitkan keinginan orang lain. Namun, selir penjara dijaga oleh tahanan mata air pahit, bahkan jika banyak makhluk neraka memiliki niat yang berbeda, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Meskipun tahanan kukuan sudah tua, bagaimanapun juga dia adalah seorang kaisar semu. Dari sudut pandang tertentu, setelah Dewa Seni Beladiri pergi, dunia neraka selalu berada dalam situasi di mana sekelompok naga tidak memiliki pemimpin. Meskipun banyak makhluk neraka menganggap Yufei sebagai ibu mereka, tetapi ranah Yufei tidak tinggi, sulit untuk menekan banyak makhluk ganas dan haus darah di neraka. Untungnya, ada tahanan mata air pahit dan tahanan mata air dingin, tangkong, yang menjaganya, selama beberapa waktu, tidak ada yang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, Dewa Seni Beladiri belum kembali, dan bahkan tidak ada berita, dan beberapa gelombang secara bertahap terjadi di dunia neraka. Tentu saja, dalam situasi ini, dua tahanan kukuan dan hankuan sudah cukup untuk dihadapi, dan situasi secara keseluruhan dapat distabilkan. Tapi 10 tahun yang lalu, kedamaian di dunia neraka benar-benar hancur. Untuk beberapa alasan, di dunia neraka, pecahan dunia tiba-tiba berserakan. Dan itu adalah bagian dari dunia Zogchen. Raja penjara di dunia neraka, Pluto, karena dunia yang rusak dan hukum yang tidak lengkap, sulit untuk ditembus sendiri, dan bahkan alam semu kaisar sulit untuk disentuh. Raja-raja penjara ini, penguasa Pluto yang kuat, tinggal di langit gua untuk menyelesaikan penyelesaian untuk waktu yang lama. Selama mereka diberi sedikit kesempatan, sedikit kesempatan, mereka dapat menangkapnya dan membuat terobosan dengan cepat. Dan pecahan dunia penyempurnaan yang jatuh, bagi banyak raja penjara dan pembangkit tenaga listrik Pluto, benar-benar anugerah. Setelah dunia penyempurnaan ini datang, badai berdarah terjadi dalam sekejap, dan mereka akhirnya dibagi di antara lusinan raja penjara dan hades yang kuat. Dengan bantuan tahanan mata air dingin tangkong, ia juga memenangkan sepotong pecahan dunia yang sempurna. Namun, dalam beberapa tahun, raja-raja penjara dan pembangkit tenaga listrik Pluto yang telah memenangkan pecahan dunia ini telah membuat terobosan dan menjadi kaisar semu. Di sembilan neraka, selain neraka kukuan dan neraka mata air dingin, tujuh neraka lainnya telah menjadi penguasa penjara. Setelah pertarungan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka sekali lagi mengubah darah mereka. Pada akhirnya, tujuh tahanan akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada seliryu. Sebenarnya, sebelum Dewa Senibela diri pergi hari itu, tawanan kukuan telah memberitahunya. Makhluk-makhluk di dunia neraka itu ganas dan haus darah. Begitu Anda pergi, naga tidak akan memiliki pemimpin, dan Anda mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan dan membahayakan Yufay. Namun, bahkan tawanan kukuan tidak menyangka bahwa malapetaka ini akan datang begitu cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia masih hidup, setidaknya dia bisa menjaga Yufay tetap aman. Tapi tak disangka, banyak pecahan dunia yang jatuh 10 tahun lalu segera memecah keseimbangan kekuatan di dunia neraka, dan lusinan kekuatan kuasi kaisar muncul. Kepala penjara kukuan merasakan bahwa situasinya tidak baik, dan segera mengantar Yufay keluar dari kota Fengkuan dan langsung pergi ke penjara Hankuan. Di sisi Yufay, dia dan tahanan Hankuan Tangkong adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat dipercaya. Tangkong bisa duduk di posisi tahanan Hankuan, sepenuhnya karena Dewa Seni bela diri. Api perang terus menyebar dan segera tiba di penjara mata air dingin. Kedua tahanan kukuan dan Hankuan tidak bisa menahan koalisi neraka yang dibentuk oleh tujuh tahanan besar, mereka mundur dengan mantap dan mundur sampai ke Aula Dao Hankuan. Di alun-alun di depan Aula Utama, api perang berkobar, dan mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan, berdarah dan hanyut, yang sangat tragis. Armor di tubuh Tangkong sudah compang kemping, dengan pisau panjang di tangannya, melihat pemandangan di depannya, dengan linglung, seolah-olah dia melihat adegan pria berjubah ungu yang membantai di sini bertahun-tahun yang lalu. Mereka sepertinya sudah saling kenal sebelumnya, tetapi hari ini mereka akan mati di sini. Tawanan Kukuan berambut abu-abu, tampak lebih tua, berdiri berdampingan dengan Tangkong, memandangi pasukan neraka yang padat di depannya, tujuh tahanan berdiri di udara, dan selusin pembangkit tenaga Semi Kaisar, menghela nafas. Hatinya, teriak. Kesenjangannya terlalu besar. Keduanya tahu bahwa Aula Mata Air Dingin tidak dapat diadakan lagi. Tangkong, kenapa kalian berdua seperti ini? Tahanan Fengkuan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, serahkan selir penjara, aku akan menunggu cinta lama, dan aku bisa menyelamatkan kalian berdua. Tangkong sedikit mencibir dan memarahi, Feng Ying, selir Yu adalah penguasa neraka, nyonyaku, kamu sangat berani, kamu berani memukul ide nyonya. Hahaha. Kata-kata Tangkong menyebabkan ledakan tawa dari tujuh kepala penjara dan selusin pembangkit tenaga listrik Kuasi Kaisar. Tahanan Fengkuan meringkup bibirnya dan berkata, Tuan neraka macam apa huangu itu? Dia hanya ras asing, karena kesalahan, merpati akan menempati sarang murai. Aku tidak akan pernah mengenalinya, apalagi nyonyanya. Bab 2987. Haha. Tangkong mencibir dan berkata, di ibu kota, tuannya memegang cermin harta karun neter di tangannya, dan kalian semua menundukkan kepala ke pengadilan, mana yang berani ditentang. Tuan baru saja pergi sebentar, dan Anda tidak sabar untuk melompat keluar. Anda tidak takut tuannya akan kembali dan membunuh Anda semua satu per satu. Tujuh kepala penjara dan lusinan Kaisar Zun semuanya sedikit berubah warna ketika mereka mendengar kata-kata ini. Dalam hati mereka, masih ada rasa takut dan takut akan Tuhan neraka yang baru. Ada sedikit keheningan, dan kepala penjara Fengkuan tertawa dan berkata, tidak ada berita selama bertahun-tahun, saya kira dia telah meninggal di dunia seribu tengah sejak lama. Orang mati, apa yang harus ditakuti? Tangkong, Kukuan, jangan berpikir untuk menunda waktu, jangan lepaskan, aku akan menunggu perintah untuk membunuh tanpa ampun. Mungkin kata-kata Tangkong yang membuat ketujuh tahanan itu panik, tidak mau berlarut-larut karena takut akan perubahan. Pada saat ini, pintu aula utama perlahan terbuka. Selir Yu berjalan keluar dari dalam. Miliaran makhluk neraka di seberang semua melihat Yufei, mata mereka berbinar. Selir Yu terlihat lebih kurus dan lebih kuyuh, tetapi dia masih memukau dan dia langsung menarik banyak mata. Selama bertahun-tahun, karena kendalinya atas sembilan mata air neraka, dia telah berlatih dengan sangat cepat. Meskipun dia gagal menjadi Pluto, dia telah berlatih sampai kesempurnaan Pluto. Ibu, mengapa kamu keluar? Dewa seni bela diri pernah menyelamatkan Tangkong, bahkan di hadapan selir batu giok yang wilayahnya jauh lebih rendah dari miliknya, Tangkong masih sangat dihormati. Terima kasih atas penjagaanmu selama bertahun-tahun. Selir Yu membungkuk dalam-dalam kearah tahanan Kukuan dan Tangkong. Jika bukan karena keduanya, dia tidak akan bisa bertahan hari ini. Selir Yu berkata, orang yang mereka inginkan adalah aku, dan keduanya tidak harus mati untukku. Tangkong hendak berbicara, dan pengetahuan ilahi Selir Yu berkata, kamu harus selamat jika kamu melarikan diri. Aku yakin dia akan kembali. Seseorang akan memberitahunya tentang urusan hari ini. Tangkong terdiam. Tawanan Kukuan tertawa sedih dan berkata, Tangkong, ayo pergi, hidupku tidak banyak lagi, hidup ini akan tinggal di sini, dan menemani nyonya melalui jalan terakhir ini. Melihat Selir Yu bersedia keluar, tawanan Feng Kuan tentu saja sangat gembira. Dia memandang Selir Yu dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu takut, selama kamu mematuhiku, dan ketika aku menjadi penguasan raka, kamu masih akan menjadi nyonya dunian raka. Kamu tidak akan pernah menjadi penguasan raka. Selir Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu penguasan raka. Dia meninggal. Wajah tahanan Feng Kuan tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin. Tahanan Yin Kuan juga mencibir dan berkata, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa menghentikan saya untuk menunggu pembunuhan jika dia kembali sekarang. Di kota Feng Du hari itu, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh dua kaisar semu. Dia dipukuli hingga muntah darah, dan akhirnya dia mengorbankan cermin harta karun nether untuk menstabilkan situasi. Sekarang, kita memiliki 20 pembangkit tenaga semi kaisar. Dia berani kembali, dan dia pasti akan mati. Bahkan nether treasure jian tidak bisa menahannya. Ledakan. Ada suara keras di kedalaman Cold Spring Hall, dan seluruh dunia neraka bergetar. Di alun-alun, ratusan juta makhluk neraka berkumpul, itu adalah tempat yang bising. Tetapi pada saat ini, semua orang menahan nafas dan mengikuti prestise secara tidak sadar. Bahkan tujuh kepala penjara dan selusin pembangkit tenaga semi kaisar mengerutkan kening, menatap ke kedalaman aula mata air dingin, sepertinya ingin melihat situasi di dalamnya. Namun, meskipun pintu aula utama terbuka, di dalamnya gelap, dan ada kekuatan tirani yang menghalangi pandangan dan kesadaran ilahi semua orang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, ada suara langkah kaki di aula. Dari jauh dan dekat, segera datang ke gerbang aula utama. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria mengenakan jubah ungu, rambut hitam dan topeng perak berjalan keluar. Tuhan neraka! Setelah keheningan singkat, ada kegemparan di langit dan tanah. Bahkan pembangkit tenaga semi kaisar di udara terkejut, mata mereka berkedip, dan ekspresi mereka tidak pasti. Tangkong, tahanan kukuandan yang lainnya sangat energi, dan wajah mereka sangat gembira. Seliryu melihat sosok yang dikenalnya tidak jauh, matanya sedikit merah, tapi dia hanya menekan bibirnya dengan ringan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dewa seni bela diri muncul, dan pasukan ratusan juta makhluk neraka segera ditekan. Tahanan Feng Kuan bereaksi lebih dulu. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan dikalahkan tanpa perlawanan. Tahanan Feng Kuan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, orang ini bukan penguasa neraka, dia hanya mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi penguasa neraka. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa rupa penguasa neraka kecuali Seliryu. Kepintaran tangan tahanan Feng Kuan adalah bahwa bahkan jika dewa neraka di depannya itu nyata, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Bahkan jika dewa seni bela diri melepas topengnya, tidak ada yang mengetahuinya. Dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa penguasa neraka itu palsu. Tahanan Yin Kuan juga agak skeptis. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia, dia baru saja berkata untuk membunuh Tuhan neraka, Tuhan neraka muncul. Setelah mendengar kata-kata tahanan Feng Kuan, dia baru menyadarinya. Terlepas dari apakah penguasa neraka di depan Anda itu benar atau salah, bunuhlah terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa depan. Tahanan Yin Kuan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang akan mengambil tindakan bersama untuk menghukum penguasa neraka palsu ini. Kata-kata tahanan Feng Kuan menghilangkan kekhawatiran banyak makhluk neraka. Biarkan mereka mengambil tindakan terhadap Tuhan neraka, semua orang pasti akan cemburu. Tetapi jika Anda menembak melawan penguasa neraka palsu, semua orang tidak akan keberatan. Di hadapan para penguasa kuasi kaisar pembunuh, Raja Neraka yang tiba-tiba muncul ini tampak sangat tenang, tidak mengambil hati sama sekali, tetapi mulai mengobrol santai dengan Yufay. Kenapa begitu banyak kaisar kuasi keluar? Tanya Dewa Seni bela diri. Sebelum dia pergi, hanya ada satu kuasi kaisar tahanan kukuan yang tersisa di dunia neraka, tetapi ada 20 di depannya. Di dekat sini, ada lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar yang tidak aktif. Seliryu secara singkat menggambarkan situasi dari banyak fragment dunia yang jatuh di dunia neraka 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Lengkapi fragment dunia. Dewa Seni bela diri mengangkat alisnya sedikit, dan ketika dia membalikkan hatinya, dia ingin memahami alasannya. Fragment dunia penyempurnaan 10 tahun yang lalu seharusnya adalah kaisar iblis Spika yang mati di tangannya. Pada saat itu, sebagian besar dunia sempurna kaisar iblis Spika, penjaga penjara dingin, menelan separuh dunia. Meskipun Dewa Seni bela diri telah berkultivasi keluar dari gerbang neraka yang dingin, dia belum berkultivasi ke titik di mana dia bisa mengendalikan hal-hal yang jatuh ke pintu neraka yang dingin, jadi dia tidak peduli. Tak disangka, pecahan dunia ini justru menjadi kumpulan raja penjara dan raja Pluto di dunia neraka. Mereka berdua hanya mengobrol beberapa kata, tujuh tahanan, selusin pembangkit tenaga kuasi kaisar telah dibawa ke depan, dan mereka telah melepaskan surga gua tingkat kuasi kaisar, dengan momentum yang menakutkan. Tahanan kukuan dan tangkong tampak serius. Dewa Seni bela diri tidak melihat ke atas, seolah-olah dia tidak melihat adegan ini. Dia hanya menghela nafas pada Yufay dan berkata, saya menyalahkan saya untuk ini. Pecahan-pecahan dunia yang sempurna secara tidak sengaja dijatuhkan setelah saya membunuh seorang lawan. Mendengar kata-kata Dewa Seni bela diri, 20 pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar yang baru saja menabrak ke depan semuanya bertubuh tinggi. Baik, apa artinya ini? Seseorang memikirkannya sebentar, dan segera bereaksi terhadap baunya, dan sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gelisah, dan warnanya berubah dengan takjub. Beberapa kaki menjadi lemah dan hampir jatuh dari udara. Bab 2988 Dewa Seni bela diri hanyalah sebuah kalimat, tujuh tahanan berada dalam kekacauan dan hati orang-orang berserakan. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini, karena kata-kata ini terdengar terlalu mengerikan. Siapakah orang-orang yang memiliki dunia yang sempurna? Kaisar yang sebenarnya kuat. Dan itu adalah Kaisar Puncak. Tetapi bahkan Kaisar Puncak dibunuh oleh seniman bela diri liar di depannya. Mereka berani mengambil tindakan melawan Dewa Seni bela diri, kepercayaan terbesar adalah kekuatan tempur Kuasso Imperial. Tapi sekarang, semua orang tiba-tiba mengetahui bahwa alasan mengapa mereka bisa menjadi Kaisar Semu adalah karena kesempatan yang diberikan Huang Wu secara tidak sengaja. Sebelum perang dimulai, semua orang melemah dan frustrasi. Melihat situasinya tidak baik, kepala penjara Feng Kuan, jika mereka terus menghonsumsi seperti ini, tanpa menggunakan Dewa Seni bela diri untuk mengambil tindakan, mereka sendiri akan dikalahkan tanpa perlawanan. Kalian jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Tahanan Feng Kuan berkata dengan suara yang dalam, sebelum penguasan Raka pergi, kekuatan tempurnya belum mencapai ranah Kaisar, dan sekarang hanya ribuan tahun telah berlalu, bagaimana dia bisa mencapai titik di mana dia bisa membunuh Kaisar Puncak. Tidak buruk. Tahanan Ying Kuan juga berkata dengan keras, pernyataan ini penuh dengan celah, yang membuktikan fakta bahwa dia menyamar sebagai penguasan Raka. Aku sedang menunggu seorang tahanan. Jika kamu ingin menggertak kami dengan sepatah kata pun, itu terlalu naif. Tujuh tahanan secara bertahap menjadi tenang. Hanya saja selusin Kaisar kuasi lainnya masih ragu dan ragu. Tuan penjara Feng Kuan menyapu matanya, mencibir sedikit, dan berkata, jika kamu menakutinya hari ini, kamu akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan di dunia Raka. Setelah mendengar kata-kata itu, kuasi Kaisar pembangkit tenaga listrik juga merasa bahwa mereka tidak dapat menahan wajah mereka, dan sekali lagi menopang Kaisar Semu Dong Tian, menatap Dewa Seni Beladiri, siap untuk pergi. Dewa Seni Beladiri berbalik dan melirik 20 Kaisar Semu di sekitarnya, matanya tenang, dan berkata perlahan, lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawamu. Di alam gurun besar, apa yang dialami adalah pertempuran Kaisar yang sebenarnya menghadapi Kaisar yang tak tertandingi, bahkan Kaisar Puncak. Sekarang, melihat 20 pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar ini, benar-benar tidak dapat menarik minat. Dewa Seni Beladiri bahkan tidak melakukannya, hanya melirik mereka dengan ringan, dan menggerakkan pikirannya. Tiba-tiba ada panas di tubuh 20 pembangkit tenaga listrik Semi Kaisar. Panggilan. Sebelum mereka bisa bereaksi, serangkaian api merah meledak dari tubuh, membakar organ dalam, kulit dan daging retak seperti teratai merah, dan tujuh lubang meledak dengan api. Langit dari pembangkit tenaga Semi Kaisar ini penuh dengan api, dan mereka langsung terbakar merah. Tetapi hanya beberapa nafas, itu tidak dapat mendukungnya, benar-benar runtuh. Masing-masing dari enam api tertinggi yang dikendalikan oleh Dewa Seni Beladiri akan meningkat dengan tingkat kultivasi dan kesadaran spiritualnya. Dengan wilayahnya saat ini, bahkan jika itu adalah semacam nyala api, pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar di sekitarnya tidak dapat menahannya. Ah, ah, ah. Di bawah tatapan orang banyak, api karma teratai merah membakar tubuh 20 Kaisar semu, dan ada semburan jeritan di mulut mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat menyingkirkan api karma lotus merah. Api karma teratai merah membakar semua kejahatan karma. Hanya mereka yang tidak mematuhi sebab dan akibat dan tidak memiliki karma dosa yang tidak akan dirugikan sama sekali. Adegan ini berdampak terlalu besar pada ratusan juta makhluk neraka. Dari awal hingga akhir, Dewa Senibela Diri tidak pernah menggerakkan satu jari pun, dan 20 pembangkit tenaga listrik semi Kaisar dibakar menjadi asap dalam beberapa nafas, tanpa tulang yang tersisa. Bahkan penguasa neraka saat itu, aku khawatir itu tidak lebih dari itu. Selama 10 tahun terakhir, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik neraka yang telah memperoleh fragment dunia dari Kaisar Iblis Spika dan menjadi Kaisar Semu. Di sekitar sini, ada lebih dari 30 kuasi Kaisar dan pria kuat yang tidak aktif, menyaksikan perubahan. Melihat adegan ini sekarang, lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar ini tidak berani ragu, muncul satu demi satu, datang ke olahan Kuan, membungkuk kepada Dewa Seni Beladiri. Temui tuannya. Lebih dari 30 kuasi Kaisar dan orang kuat menundukkan kepala mereka. Di langit dan di tanah, ratusan juta makhluk neraka berlutut di tanah, tampak ketakutan. Dewa Seni Beladiri mengabaikan mereka, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dengan penuh pertimbangan. Baru saja, ketika api karma teratai merah dinyalakan di 20 pembangkit tenaga Semi Kaisar, nyala api karma teratai merah ini sedikit menyimpang. Dewa Seni Beladiri mengulurkan ujung jarinya, dan sekelompok karma lotus merah menyala di atasnya. Nyala api sedikit miring, seolah-olah ke arah itu, kekuatan khusus menariknya. Itulah arah mata air dingin neraka. Terakhir kali, ketika Dewa Seni Beladiri melepaskan api karma lotus merah di sini, situasi ini tidak terjadi. Namun, setelah api karma teratai merah membakar dunia bawah, kekuatannya akan meningkat. Sekarang, mungkin karena tingkat kultivasinya telah meningkat, dan kekuatan api karma teratai merah juga meningkat, dan situasi ini telah terjadi. Tapi apa gravitasi misterius ini untuk karma lotus merah? Sumbernya adalah mata air dingin neraka. Dalam catatan dunia neraka, tampaknya belum disebutkan bahwa mata air dingin neraka memiliki karakteristik ini. Atau apakah sumber gravitasi ini juga merupakan sumber mata air dingin neraka stiks? Dewa Seni Beladiri merenung untuk waktu yang lama, untuk sementara menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dai Yue pernah berkata kepadanya bahwa ada horor besar di akhir stiks. Bahkan Dai Yue sangat cemburu, dia tidak perlu mengambil risiko dengan tubuhnya saat ini, yang paling penting adalah berlatih, kitab neraka sembilan mata air, dan pada saat yang sama banyak fragment dunia yang diperoleh dengan pemurnian, melangkah ke ranah kaisar. Dewa Seni Beladiri mengembara di luar langit, memikirkan hal-hal lain. 30 kuasa kaisar aneh dan ratusan juta makhluk neraka hanya membungkuk ke tanah seperti ini, tidak berani bergerak, ketakutan, dan tesiksa tak tertandingi. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan penguasa neraka? Jika itu karena mereka berdiri dan membuat mereka marah, itu bukan tidak mungkin. Semakin diam Dewa Seni Beladiri, semakin takut kelompok orang ini dan pikiran liar mereka. Sang penyelenggara. Tahanan kukuan berbisik dari samping. Baik. Dewa Seni Beladiri melambat. Mereka. Tawanan kukuan menunjuk sekelompok makhluk neraka yang membungkuk di alun-alun, dan dengan ragu-ragu berkata, meskipun orang-orang ini telah memiliki hidup mereka, mereka tidak bersalah atas kematian. Tinggal bersama tuannya juga sangat membantu atau memberi mereka kesempatan. Bangun. Dewa Seni Beladiri mengangguk sedikit. Dia tidak berencana untuk melakukan sila membunuh, bergegas untuk memusnahkannya. Kerumunan menghela nafas lega, seolah-olah mereka dimaafkan, tetapi masih tidak berani bangun. Dewa Seni Beladiri melihat lebih dari 30 kuasi kaisar tidak jauh, serta ratusan juta makhluk neraka, dan perlahan berkata, jika Anda bersedia melayani saya sebagai tuan Anda, secara alami akan ada peluang lebih besar bagi Anda. Di masa depan, Anda dapat pergi sekarang. Lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar telah mendengar ini, dan semangat mereka terangkat. Dewa Seni Beladiri hanya membunuh kaisar puncak, dan pecahan dunia yang jatuh secara tidak sengaja dapat membantu mereka menjadi kaisar semu. Jika ada kesempatan lebih besar, siapa yang tidak tergiur? Saya menunggu untuk bersumpah untuk mengikuti tuannya, jika ada pengkhianatan, surga akan mati. Lebih dari 30 pembangkit tenaga semi kaisar berkata serempak, dan ratusan juta makhluk neraka juga merespons. Tahanan kukuan terlihat sedikit kesepian saat melihat pemandangan ini. Umur panjangnya tidak banyak, bahkan jika ada kesempatan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 2989 Dewa Seni Beladiri menoleh untuk melihat tangkong dan tahanan kukuan, sedikit mengangguk, dan berkata, terima kasih untuk kali ini. Secara alami, dia bisa melihat bahwa jika tidak ada penjaga dari tahanan kukuan dan tangkong sampai kematian mereka, selir Yu tidak akan bisa bertahan sekarang. Tangkong tersenyum dan berkata, pemiliknya serius dan tanggung jawabnya ada. Tawanan kukuan juga tersenyum dan berkata, tidak ada banyak waktu untuk yang lama, dan sekarang setelah tuannya kembali dan menjaga neraka, kamu dapat pergi dengan tenang. Dewa Seni Beladiri dengan lembut menepuk lengan tahanan kukuan, dan berkata dengan ringan, denganku, kamu tidak bisa mati. Apa? Tuan penjara musim semi yang pahit sedikit terkejut, tidak mengerti arti dari kata-kata Dewa Seni Beladiri, dengan ragu-ragu berkata, yang syutua, saya khawatir hanya ada ribuan tahun yang tersisa. Raja Gua memiliki kehidupan sejuta tahun. Meskipun pembangkit tenaga listrik semi Kaisar tidak benar-benar melangkah kerana Kaisar, umurnya juga telah sangat meningkat, mencapai 2 hingga 3 juta tahun. Ribuan tahun tampaknya lama, tetapi bagi Kaisar semu yang berusia 3 juta tahun, itu hanya sekejap mata. Dewa Seni Beladiri berkata, jangan khawatir, ribuan tahun sudah cukup. Dewa Seni Beladiri tidak secara eksplisit mengatakannya. Dia memang punya cara untuk memberi tahanan kukuan dan yang lainnya kesempatan, tapi waktunya belum tiba. Melihat Dewa Seni Beladiri, tawanan kukuan memiliki nada tegas, dan sepertinya tidak bercanda dengannya, dan mau tidak mau memikirkannya. Hanya ada ribuan tahun yang tersisa dalam kehidupan positifnya, jika dia ingin bertahan hidup, hanya ada satu kemungkinan, melangkah ke ranah Kaisar. Hanya ketika dia melangkah ke ranah Kaisar dan umur panjangnya meroket, dia bisa bertahan. Tetapi dunia neraka rusak dan hukumnya tidak lengkap, dia telah terjebak di kuasi Kaisar selama 2 juta tahun, dan tidak mungkin untuk masuk ke ranah Kaisar. Bisakah Tuhan membiarkan saya masuk ke ranah Kaisar dan menjadi Kaisar yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, hati tahanan kukuan, yang telah diam selama bertahun-tahun, sekali lagi merasakan gelombang ombak. Dewa Seni Beladiri memandang tahanan kukuan dan tangkong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mundur di dunia neraka untuk jangka waktu tertentu, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk sementara. Kedua tahanan kukuan membungkuk dan setuju. Kaisar Kingian mengancam akan kembali, dan Butterfly Moon memperkirakan jaraknya mungkin ratusan tahun, dan waktunya sangat sempit. Dewa Seni Beladiri berbicara beberapa kata dengan Yufei, dan kemudian pergi ke mata air dingin dari tujuh neraka lainnya untuk berlatih tujuh bab tersisa dari, Sutra Sembilan Mata Air Neraka, dan berlatih dalam retret. Dunia Bunga, Bintang Teratai Hijau Selama sepuluh tahun terakhir, Dewa Seni Beladiri dan Diewe telah bertukar pikiran di hutan belantara yang besar, dan tubuh sejati Kingian mundur di sini, dan juga telah memperoleh banyak hal. Tetapi setelah Dewa Seni Beladiri memasuki neraka, kedua tubuh asli itu pecah lagi. Su Zimo secara bertahap terbangun dari rumah gua yang tertutup. Memanggil Bei Mingzwe dan Xiao Yao berkeliling, Su Zimo berkata, besiaplah, aku akan membawamu pergi dari sini dan kembali ke dunia pedang. Bei Mingzwe secara alami tidak memiliki masalah, dan menganggup dengan tenang. Xiao Yao tampak malu di samping, ragu-ragu dan berhenti berbicara. Apa? Sesuatu? Su Zimo tampak terkejut, menatap Xiao Yao dan bertanya. Bei Mingzwe tersenyum sedikit dan berkata, Tuan, ayo kembali dan biarkan Xiao Yao tinggal di sini bersama saudara perempuannya mulian. Setelah mendengar ini, wajah Xiao Yao langsung membengkak dan memerah. Xiao Yao menatap Bei Mingzwe, cemberut dan diam, seolah diam-diam memprotes Bei Mingzwe yang mengungkapkan pantat lamanya. Apa? Su Zimo tercengang, dan ketika dia melihat ekspresi kesal Xiao Yao, dia tahu bahwa kata-kata Bei Mingzwe itu benar. Selama bertahun-tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret, dan dia tidak terlalu memperhatikan murid kedua ini, tanpa diduga, Xiao Yao dan Mulian berkembang pesat. Su Zee tersenyum dan bertanya sambil tersenyum, saya ingat sebelum retret, bukankah kalian berdua tinggal bersama sepanjang hari, mendiskusikan Tao. Bei Mingzwe sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, saya mengikuti saya untuk tahun pertama, dan kakak perempuan itu pendek sepanjang hari. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan kesulitan melihatnya. Di mana itu? Xiao Yao tampak malu dan bergumam. Mulian sopan dan jujur, jika Xiao Yao bisa menjadi pasangan Tao dengannya, Su Zee mo secara alami akan bahagia untuk Xiao Yao. Namun, ada kekhawatiran lain di hatinya. Inilah tepatnya mengapa dia ingin meninggalkan dunia bunga. Su Zee mo sedikit mengerang, dan berkata, apakah kamu ingat racun Ming'e ketika Raja Abadi Anggrek mengunjungi alam pedang? Bei Mingzwe mengangguk. Su Zee mo berkata, Raja Abadi Anggrek mengatakan pada saat itu bahwa ada banyak air di dunia bunga yang terinfeksi oleh racun meditasi, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Saya curiga bahwa racun meditasi ini mungkin jadilah orang di dunia bunga. Ditumpahkan. Lagi pula, status orang ini di dunia bunga mungkin tidak rendah. Justru karena kecurigaan inilah setelah datang ke dunia bunga, Su Zee mo menyuruh Raja Periulan untuk menyembunyikan situasi mereka bertiga agar tidak menjadi sasaran peracun ini. Mengapa orang-orang di dunia bunga menyakiti orang-orang mereka sendiri? Tanya dengan hati-hati. Su Zee mo menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ini hanya tebakannya, benar-benar tidak ada bukti. Su Zee mo berkata, Momo ngomong, Jika kamu ingin tinggal di bintang Qinglian, Xiao Yao, kamu harus berhati-hati di mana-mana. Kamu tidak hanya harus menyembunyikan darahmu, tetapi juga memperhatikan beberapa bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan. Xiao Yao mengangguk. Su Zee mo berpikir sedikit dan meninggalkan Xiao Yao dengan jimat transmisi, dan berkata, Jika Anda menemukan ada sesuatu yang salah, keluar sesegera mungkin, jika Anda benar-benar tidak bisa keluar, maka sobek jimat transmisi ini, saya mengetahuinya secara alami. Terima kasih, Tuan. Xiao Yao buru-buru berlutut di tanah dan membungkuk pada Su Zee mo, dengan mata merah. Bangun! Su Zee mo tersenyum dan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya, mengangkat Xiao Yao. Setelah sedikit perbaikan, dia membawa Bei Ming Sui, mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Periulan, dan mengendarai perahu abadi ke dunia pedang. Meskipun Su Zee mo tidak melangkah ke langit gua, dia bisa memecahkan kekosongan dan memasuki terowongan ruang angkasa dengan bantuan hantu langit gua Yin dan Yang. Dalam perjalanan pulang, Su Zee mo berkata, Kali ini, aku harus meninggalkan dunia pedang. Meninggalkan dunia pedang. Bei Ming Sui menatap Su Zee mo dengan ragu. Dia bisa mendengar bahwa kepergian Su Zee mo mungkin bukan sekadar jalan-jalan. Su Zee mo menganggup dan berkata, Pada awalnya, ketika Kaisar Mahkota Besi mengundang saya untuk bergabung dengan dunia pedang, saya mengatakan kepadanya bahwa suatu hari saya akan pergi. Tentu saja, ini bukan niat sementaranya. Sejak awal, Su Zee mo berpikir untuk membangun kekuatan sehingga semua makhluk di alam bawah juga dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkultivasi. Tian Huang Zhong didirikan di bawah konsep ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, langit dan kekacauan muncul, Kaisar Bosun memasuki penguasa tanah murni kebahagiaan, Kaisar Iblis Dunia dibasmi dan dibangkitkan, dan Kaisar pagi dan malam duduk di domain abadi sembilan surga. Di mana-mana tanda-tanda menunjukkan bahwa surga tidak lagi baik. Tian Huang Zhong pasti akan mundur. Selain itu, Kaisar Abadi Chen Mu pernah mengatakan sesuatu yang berarti kepadanya di makam Kaisar, sehingga dia bisa melarikan diri sesegera mungkin, agar tidak terlibat dalam bencana. Begitu bencana yang melanda tiga ribu alam pecah, setidaknya sejauh ini, kecuali Dewa Seni bela diri, semua orang yang meninggal, termasuk tubuh King Liannya yang sebenarnya, tidak dapat menahan diri. Su Zimo harus meninggalkan jalan keluar bagi orang-orang yang sudah meninggal ini. Bab 2.990 Tuan, kemana Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Jalan Salju Beiming Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tinggal di dunia pedang untuk saat ini, terus berlatih, dan berusaha keras untuk mengolah tubuh seni bela diri yang sebenarnya sampai selesai sesegera mungkin. Aku ingin pergi keluar untuk tur, kamu akan berada di sisiku, tetapi kamu tidak akan mendapatkan pengalaman apapun, kamu mungkin bahkan tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Beiming Sui menundukkan kepalanya sedikit, sedikit kecewa. Setelah keduanya kembali ke dunia pedang, Su Zimo mengatur ulang dan pergi ke Istana 10.000 Pedang untuk mengunjungi tiga kaisar yang bertanggung jawab atas dunia pedang. Mendengar bahwa Su Zimo berencana untuk pergi, ketiga tetua berpakaian besi tidak terkejut. Sejak awal, ketiganya mengharapkan hari ini. Orang tua dengan mahkota besi meninggalkan Su Zimo dan membiarkannya menjadi penguasa puncak Jian Feng ke-9, tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan yang baik. Namun, mereka bertiga sedikit terkejut mendengar bahwa Su Zimo tidak berniat menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Su Zimo juga tidak menyembunyikannya, mengatakan, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menciptakan kekuatan. Tidak lagi cocok untuk menjadi penguasa puncak dunia pedang. Ini hanya salah satu alasannya, dan ada lapisan lain yang tidak dia nyatakan secara eksplisit. Ketiga lelaki tua dengan mahkota besi itu saling melirik dan melihat bahwa Su Zimo telah memutuskan untuk pergi, dan tidak mudah untuk memaksa mereka. Pria tua gemuk itu menghela nafas, sayang sekali kursi master puncak dari puncak pedang ke-9 kosong, dan dunia pedang takut tidak ada orang yang cocok. Siapa yang bisa kamu rekomendasikan? Pria tua kurus itu memandang Su Zimo dan bertanya. Su Zimo merenung sedikit, dan berkata, Bei Mingzui. Dia. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan serius. Pria tua gemuk itu mengerang, Bei Mingzui menarik 9 dan 9 kesengsaraan. Setelah Anda pergi, Anda adalah roh sejati nomor 1 di dunia pedang. Anda memiliki biografi Anda yang sebenarnya. Potensinya tidak terbatas. Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9. Pria tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, dia memang memiliki kualifikasi ini, tetapi tingkat kultifasinya tidak cukup sekarang. Agak terlalu dini untuk menjadi penguasa puncak pertama. Orang tua dengan mahkota besi berkata, alam bukanlah masalah. Ketika Su Zimo adalah penguasa puncak dari puncak pedang ke-9, dia hanyalah roh sejati. Masalahnya adalah ada cara mengubur pedang yang kamu tinggalkan di puncak pedang ke-9, dan Bei Mingzui sepertinya tidak mengerti cara mengubur pedang. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa puncak pertama? Su Zimo berkata, menurut pendapat saya, puncak pedang ke-9 tidak berarti bahwa puncak pedang ke-9 dikubur. Jika Bei Mingzui adalah pemimpin puncak pedang ke-9, dia akan meninggalkan pedangnya sendiri di atasnya. Dalam 10 tahun berlatih di dunia bunga, Bei Mingzui telah belajar banyak dari Xiao Yao. Bahkan Su Zimo bisa merasakan perubahan di tubuh Bei Mingzui. Metode latihan Bei Mingzui mewarisi seni bela diri. Tapi di kendo, dia dengan caranya sendiri. Orang tua dengan mahkota besi menyala. Dengan cara ini, puncak pedang ke-9 dapat menjadi eksistensi paling istimewa di dunia pedang. Pria tua berpakaian besi itu berkata, dalam beberapa tahun terakhir, telah sering terjadi perang di 3.000 alam. Perang antara naga dan burung phoenix, antara kunpeng, dan alam super besar ini telah melibatkan banyak antarmuka. Jika kamu bepergian keluar, berhati-hatilah. Jangan terlibat dalam perang antarmuka ini, jika tidak, akan sulit untuk keluar. Pria tua gemuk itu menganggup dan berkata, perang antarmuka semacam ini, belum lagi roh sejati, adalah raja abadi yang kuat, sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Pria tua kurus itu juga berkata, ini bukan hanya jenis perang antara alam super. Saya mendengar bahwa perang saudara di alam gurun besar telah begitu tragis sehingga para kaisar dan yang kuat telah jatuh satu demi satu, dan bahkan kaisar puncak telah dimakamkan di Great Wilderness. Pria tua bermahkota besi itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa kaisar setan kupu-kupu darah di alam desolasi besar memiliki pembantu tambahan di sisinya. Namanya adalah bela diri liar, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Setelah jeda singkat, lelaki tua dengan mahkota besi itu memperingatkan lagi, Suzimo, kamu tidak boleh pergi ke gurun, terlalu berbahaya di sana. Suzimo batuk lembut dan menjawab dengan santai. Melihat Suzimo tampak sedikit aneh, lelaki tua dengan mahkota besi itu sedikit bingung, dan bertanya, apa tujuan anda untuk perjalanan ini? Suzimo mengingat berbagai pemandangan pegunungan Changlang, senyum muncul di wajahnya, dan mengangguk, alam kera berdarah. Sebagian besar almarhum dari benua surgawi desolatnya naik ke alam atas, Suzimo telah melihat sebagian besar dari mereka, atau mendapat berita. Hanya monyet yang tidak punya kabar. Monyet termasuk dalam keluarga kera darah, dan secara logis, mereka seharusnya naik ke dunia kera darah. Namun, karena kesengsaraan kera darah, klan kera darah tidak pernah menginjakan kaki di alam Fengtian, dan Suzimo tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan keberadaan monyet itu. Sekarang, berencana untuk meninggalkan dunia pedang dan bepergian ke luar negeri, hal pertama yang dia pikirkan adalah monyet itu. Keduanya berkenalan terlebih dahulu, dan hubungan mereka sangat dalam. Tak hanya monyet yang menyelamatkan nyawanya, keduanya juga sempat tinggal bersama di pegunungan Changlang. Alam kera darah. Pria tua bermahkota besi itu berpikir sejenak, dan berkata, tidak ada bahaya di alam kera darah. Sejak kesengsaraan kera darah, kera darah telah menderita kerugian besar dan vitalitas mereka terluka parah. Mereka jarang muncul di tiga ribu alam. Lelaki tua gemuk itu membuju, kamu hanya satu langkah dari langit gua, mengapa kamu tidak menunggu untuk melangkah ke langit gua dan kemudian pergi, agar kamu bisa lebih aman. Persis. Pria tua kurus itu juga mengangguk. Suzimo berkata, situasi saya agak istimewa. Jika Anda ingin masuk ke gua dengan mundur melalui kultivasi yang keras, Anda tidak tahu kapan Anda harus menunggu. Tiga senior tidak perlu khawatir. Dengan basis kultivasi saya saat ini, kecuali kaisar dan yang terkuat mengambil tindakan secara pribadi, sisanya bukan ancaman besar bagi saya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia benar-benar dapat membunuh raja biasa. Bahkan jika Anda bertemu raja yang tak tertandingi, raja puncak, dia tidak bisa mengalahkannya, Anda juga dapat menggunakan tai yin dan yang untuk melarikan diri, kapan saja untuk mengevakuasi medan perang dan melarikan diri. Tiga kaisar menasihati lagi sebelum membiarkan Suzimo pergi. Sebelum pergi, Suzimo mengunjungi delapan master puncak dan minum dengan gembira. Kemudian, mereka bertemu dengan Yunting lagi. Kesenjangan antara keduanya secara bertahap melebar sejak pertempuran pertama Sen Siao Sianyu. Di ranah kultivasi, Yunting tidak jauh di belakang Suzimo. Tapi Yunting tahu di dalam hatinya bahwa perbedaan kekuatan tempur antara keduanya sudah jauh berbeda. Bukan karena dia tidak cukup kuat. Hanya saja Suzimo terlalu menakutkan, dengan sembilan kekuatan magis tertinggi, belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah terlihat di masa lalu atau modern. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di dunia pedang, dan menyelesaikan semuanya bersama-sama, Suzimo pergi dan pergi ke dunia keradarah. Mengenai situasi monyet, Suzimo tidak khawatir. Saya belajar dari dunia pedang bahwa klan keradarah tidak akan meremehkan anggota klan yang naik dari alam bawah. Dengan bakat monyet, dia harus bisa bergaul dengan baik di dunia keradarah. Terus berjalan melalui terowongan ruang angkasa, mengandalkan indera spiritual, menghindari tempat-tempat berbahaya seperti lubang hitam di langit berbintang, tidak ada bahaya di jalan. Lebih dari dua bulan kemudian, celah ruang gelap yang besar tiba-tiba terbuka di langit berbintang. Seorang pria dengan rambut hitam dan kemeja biru berjalan keluar, kepalanya ditutupi dengan rambut hitam dan berdebu, tetapi matanya cerah dan energi, dan tatapannya seperti obor. Pria berbaju biru berdiri di udara, melihat dari kejauhan, dia melihat gunung tak berujung berkelok-kelok seperti naga melayang di langit berbintang, membentuk benua yang tak terlihat, yang sangat luar biasa dan mengejutkan. Puncak gunung di atas mengjulang, pohon-pohon kuno dinaungi, dan bintang-bintang yang mengambang di sekitarnya jauh lebih kecil daripada pohon-pohon kuno di puncak gunung. Di antara mereka, yang paling jelas adalah gunung berwarna darah di tengah gunung, mengjulang tinggi dan curam, hampir menembus langit di atas kepala. Sekilas saja ke gunung berwarna darah ini, pria berbaju biru itu merasakan niat untuk melawan wajahnya. Alam kera darah. Pria berkemeja hijau itu bergumam pelan.